Intro Saya sebagai Ketua Tamir dari Masjid Daeru Salam Pada hari ini April tanggal 28 Mengadakan pengajian Yang cukup lumayan Untuk kegiatan takjilan Di masjid ini Yang tujuannya untuk mengakhiri Mengakhiri kegiatan pengajian Di bulan Ramadan ini Sudah lama kita tidak mengadakan pengajian Karena adanya pandemi Dengan adanya pengajian Ini semoga Kita bisa lebih semangat Dan bisa lebih Iman kita pada Selanjutnya Allah SWT bisa mengadakan Semoga dengan kegiatan ini Bisa memberi contoh pada Masjid-masjid lain Yang bisa mengundang Salah satu Ustadz yang cukup lumayan Yaitu Cak Coy Semoga dengan kegiatan ini Nanti bisa berjalan lancar Dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Saya Kepala Dukuh Pendukuhan 5 Mergan Wujur Jopanak Bantul Mengapresiasi dengan setinggi-tingginya Pada takmir Masjid Baitu Salam Yang diperkasai oleh Remaja Masjid Baitu Salam Yang pada saat ini Melangsungkan acara pengajian Menjelang buka bersama Yang ditausiah dari Ustadz Miko Cak Coy Kedepannya saya Dari Pendukuhan 5 Mergan Mengapresiasi Dan berharap Acara ini bisa berlangsung Dimana untuk menumbuhkan rasa kepemudaan Khususnya pada era globalisasi ini Pada era modern ini Pemuda harus di depan Dan harus mulai regenerasi Karena apa Di era modernisasi ini Yang tua harus Yang harus mendorong muda-mudi Untuk di depan Untuk regenerasi Dan untuk menciptakan Suatu Organisasi muda-mudi Khususnya di masjid Untuk Gemar di masjid Dan untuk Menghidupkan masjid Pada era globalisasi ini Sekian dari saya Pokoknya tetap semangat Buat muda-mudi Dan buat remaja masjid Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton